Intro Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Disambut hangat pasukan merah Tariu Berniubangkule Rajang Saat tiba di Pontianak, Kalimantan Barat Sabtu 20 Januari 2024 Tampil beda Prabowo kenakan topi burung meruai Yang sebelumnya dipakaikan oleh pemuka adat Dayak setempat Panglima Jilah dan Prabowo Subianto Masing-masing memberikan pidato singkatnya Panglima Jilah berpesan Agar pemimpin selanjutnya dapat memberikan perhatian Pada pendidikan anak-anak suku Dayak Prabowo pun dalam pidatonya sempat mengenang perjuangan Dan bantuan suku Dayak kepada TNI Saat tugas di Timur-Timur Sabtu! selamat menikmati 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 timpati selamat menikmati 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 Terakhir bagi masyarakat daya Mengikuti perkembangan zaman saat ini Dan kemajuan teknologi yang luar biasa Kiranya negara dapat mengakomodir Peningkatan SDM bagi anak-anak daya Khususnya di daerah-daerah pendalaman Agar mendapatkan fasilitas pendidikan Yang setara dengan anak-anak di kota besar Menuju pembangunan Ibu Kota Nusantara Di Kalimantan Timur Kelak kami pasukan merah TBBR Memberikan dukungan penuh Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap Pembangunan masyarakat daya Baik dari kualitas sumber daya manusia Maupun pembangunan infrastruktur Jangan pernah meninggalkan unsur budaya lokal Khususnya daya dalam setiap pembangunan Di Ibu Kota Nusantara Kami juga mengharapkan terwujudnya daya senter Di IKN Dan simbol-simbol daya di wilayah IKN Seperti yang kami bicarakan dengan Pak Presiden Joko Widodo Karena kami tahu Bapak Prabowo melanjutkan program beliau Bapak Prabowo yang kami hormati Kiranya apa yang menjadi harapan kita bersama Untuk Indonesia Maju Kelak dapat bersinergi Agar dapat memperhatikan Anak-anak daya dalam seleksi Masuk pendidikan TNI dan Polri Dengan mudah Kami rindu melihat Jenderal-jenderal dari suku daya Di masa depan Kiranya kesempatan berikutnya Tersedia bagi kami Suku daya Ada yang dapat menjadi jenderal Dan di dalam kabinet Bapak kedepannya Kami sangat mengharapkan Adanya menteri Dari kami Untuk menferseskan program Pemerintah Bapak kedepannya Kami sebagai masyarakat adat daya Bersyukur Karena dilimpahkan dengan alam yang memiliki Sumber daya alam Yang luar biasa Itulah yang menjadi tanggung jawab kami Agar alam Kalimantan Tetap terjaga Dengan baik Hutan dan adat Kami tetap lestari Kiranya ini mendapat perhatian khusus Dari negara Agar semakin sering Memberikan dorongan Untuk pengesahan hutan-hutan adat Di Pulau Kalimantan Akhir kata Kami seluruh pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Raja Zetanahdaya Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas kehadiran Bapak Prabowo Subianto Bersama Kami di tempat ini Sebuah sejarah besar Dan kehormatan Yang luar biasa Tidak akan pernah Kami lupakan Tariu Borneo Bangkule Raja Siap Jaga Indonesia Tariu 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 Terima kasih Kami ucapkan Terima kasih Kepada Bangkule Raja Kata sambutan Yang diberikan Kita beri Tepuk tangan Sekali lagi Selanjutnya Kita akan mendengar Kata sambutan Dari Bapak Prabowo Subianto Kepada Bapak Prabowo Subianto Kami Persilakan Kita beri Tepuk tangan Yang meriah Selamat pagi Saudara-saudara sekalian Salam Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubatan Saya Hari ini Merasa Sangat terhormat Di tengah Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Dan saya banggakan Panglima Jila Saudara Agustinus Jila Beserta para mangku Dan pendeta Pasukan merah Taryu Borneo Bangkule Raja Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Saya mau cerita Dulu waktu saya Masih Trajurik Masih aktif Saya dibantu oleh Beberapa Beberapa Orang Sukarelawan Dayak Membantu saya Sebagai sukarelawan Melatih pasukan saya Makanya Makanya saya masih ingat Tadi itu Teriakan perang Saya Diajarkan oleh Dulu Dari Sukarelawan Sukarelawan Dayak Dan mereka ikut Saya Kita operasi Di Timur-Timur Dan beberapa Daerah lain Mereka Mengajarkan kita Ilmu-ilmu Hidup di hutan Ilmu Bertahan hidup di hutan Ilmu Berburu Ilmu Membaca jejak Dan ilmu-ilmu perang Dulu pasukan saya Jago Sumpit Dan Makanya hari ini Tadi Waktu Saya disambut oleh Sudafdara Saya diberi kehormatan Saya Hadir di depan Sudafdara Dan Sudafdara Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Saya terharu Saya melihat Sudafdara Begitu semangat Begitu setia Kepada Bangsa Indonesia Karena itu Saya ingin menyampaikan Rasa hormat saya Dan Rasa terima kasih saya Sudara terima saya Dengan begitu baik Dan Sudara Menyatakan dukungan Kepada saya Bagi saya Bagi saya ini sangat Berarti Dan Benar dikatakan oleh Panglima Sudara Pulau Kalimantan Adalah pulau Yang sangat kaya Dan Dan karena itu Saya Berdekat Apabila nanti Rakyat Indonesia memberi Kepercayaan kepada saya Memberi mandat kepada saya 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 bertekat Saya berjanji Kepada diri saya Untuk selalu Membela kepentingan Rakyat Indonesia Dan juga Khususnya Suku-suku Dan keturunanmu Harus Menikmati Keadilan Harus menikmati Perbaikan Kehidupan Adat Budaya Sudara-sudara Harus dijaga Dilestarikan Dan itu artinya Bineka Tunggal Ika Itu artinya NKRI Sekali lagi Terima kasih Atas penerimaan Ini Dan Kalau sudara Hari ini menerima saya Tadi permintaan Perimatan sudara Adalah permintaan Yang masuk akal Anak-anakmu Cucu-cucu-mu Harus mendapat pendidikan Yang sebaik-baiknya Saya Sebagai Menteri Pertahanan Sudah bicara Di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Yang mengurusi Pertahanan Waktu itu ada Wakil dari Kalimantan Yang minta Untuk persyaratan Masuk TNI Supaya ada Pertimbangan khusus Untuk Suku-suku Dayak Dan Saya sudah mengatakan Bahwa saya Mendukung Permintaan itu Sudah jauh Karena saya faham Saya mengerti Bahwa Suku-suku Dayak Mempertaruhkan jiwa dan raganya Untuk membela Merah Putih Untuk membela Indonesia Saya saksi sendiri Saya saksi sendiri Beberapa Soekarlawan Dayak Tanpa gaji Tanpa surat keputusan Tanpa pangkat Berjuang Berjuang Bersama TNI Berjuang Sama saya Sangat membantu saya Yang mengakibatkan Pasukan saya Dinilai waktu itu Sebagai pasukan Tempur TNI Yang terbaik Saya katakan Kita bisa terbaik Karena kita dilatih Oleh orang-orang Dayak Ternyata setelah sekian puluh tahun Saya tidak lupa Teriakan Perang Yang diajarkan oleh Guru-guru saya Dari Dayak Terima kasih Sudah belas sekalian Saya Saya Belum selesai Sebentar lagi Saya sebagai Menteri Pertahanan Ada beberapa sekolah Saya sebagai Menteri Pertahanan Ada beberapa sekolah Yang Ada Dibina oleh Menteri Pertahanan Sekolah itu adalah Saya ulangi ya Ini sesuai permintaan Panglima Anda Saya Bagi Menteri Pertahanan Sekarang ada Ada lembaga pendidikan Namanya Lembaga pendidikan Taruna Nusantara Sekarang sudah ada Satu SMA Taruna Nusantara Di Magelang Saya sedang membangun Satu SMA Taruna Nusantara Di Jawa Barat Kemudian Saya sedang membangun Satu SMA Taruna Nusantara Di Jawa Timur Dan di Sulawesi Selatan Dan saya akan membangun Satu SMA Taruna Nusantara Di Pulau Kalimantan Saya Akan minta Petunjuk Bapak Presiden Tempatnya di mana Dan Nanti saya Serahkan Bapak Presiden Tempatnya di mana Itu akan segera kita bangun Tetap Sebelum Kampus Selesai Yang saya perkirakan Akan selesai Sekitar Oktober 2024 Sebelum itu Kalau ada Anak-anak Dayak yang Ingin Sekolah di SMA Taruna Nusantara Di Magelang Saya siap Untuk Menjemput mereka Untuk ke Magelang Saya kira Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Dan Sekali lagi terima kasih Saya sangat gembira hari ini Saya lihat Sudah Sudah Saya bangga Saya bangga Terima kasih Kita ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih